Hari ini Minggu 13 Oktober 2024 bertempat di kawasan Jalan Lentan Harun dan Balai Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan Karnaval Helaran Budaya dalam rangka memperingati hari jadi ke-23 Kota Tasikmalaya. Penjabat Balai Kota Tasikmalaya, Dr. Cika Virguansyah, menyampaikan bahwa Karnaval Helaran Budaya yang dilaksanakan pada hari ini merupakan acara rutin tahunan yang masuk dalam agenda kalendar of event Tasikmalaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-23 Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya memperkenalkan beragam potensi UMKM Kota Tasikmalaya mulai dari produk kria, payung gelis, kelom gelis, mendong, bordir tasik, kebaya tasik, baju muslim hingga kuliner. Karnaval Helaran Budaya berlangsung sangat meriah dengan diisi oleh penampilan 1.500 ambu midang dan hadirnya para peserta dari seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan stakeholder yang ada di Kota Tasikmalaya. Para peserta karnaval membawa jam panah yang berisikan berbagai hasil bumi hingga makanan khas Kota Tasikmalaya. Pada momentum ini juga diselenggarakan Festival Baso Kota Tasikmalaya. Yang jelas kita ingin masyarakat itu lebih bahagia dan kota ini hidup dengan event-event maka kita harus membuat karnaval sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat bisa terhibur, sehingga mencari rezeki juga dengan lebih nyaman. Harapannya yang pertama pasti ekonomi tumbuh ya. Ekonomi tumbuh, biasanya ekonomi tumbuh disirikan dari banyaknya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi hari ini berapa banyak UKM yang bisa digelar pada hari ini. Berapa banyak hotel, restoran yang hari ini semuanya, hampir semuanya penuh. Terima kasih telah menonton!